Intro Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman perkenalkan Nama saya Nursia Disini saya akan menjelaskan Materi SMP kelas 9 Bab 4 Yang judulnya Keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan Dalam bingkai bineka tunggal ika Sebelumnya teman-teman Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut Saya akan menjelaskan dulu Apa sih itu keberagaman Jadi keberagaman disini adalah Cara dimana sekelompok orang Atau sekelompok masyarakat Yang berbeda-beda Atau mirip itu Ada dalam sekelompok daerah Disini bisa kita maknai Bahwa keberagaman ini Sebagai kondisi masyarakat Dimana terdapat perbedaan-perbedaan Dalam berbagai bidang Terutamanya di bidang Kepercayaan Di bidang suku Di bidang sosial Di bidang adat istiadat Di bidang pendapat Kemudian di bidang kesopanan Dan juga di bidang ekonomi Setiap masyarakat-masyarakat tersebut Teman-teman Ayo kita lihat keberagaman Dalam masyarakat Indonesia Yang pertama ini Ada faktor penyebab Keberagaman Terjadinya keberagaman Di Indonesia Seperti kita tahu Bahwa Indonesia ini Adalah negara yang kaya Akan keberagaman Tetapi Dalam keberagaman ini Juga merupakan Ancaman Ancaman bagi Identitas nasional Indonesia Karena kenapa Seperti Kenapa bisa menjadi Ancaman bagi Identitas negara Indonesia Karena jika Suatu daerah Lebih cinta Kepada daerahnya Lebih Memutamakan daerahnya Daripada Negara kesatuan Republik Indonesia Daripada negara Republik Indonesia Maka tentunya Ini juga akan menjadi Ancaman Keutuhan Dan keamanan Bagi negara Kesatuan Republik Indonesia Peragaman Dalam masyarakat Indonesia ini Dipengaruhi oleh Beberapa faktor Di sini Saya akan menjelaskan Faktor secara umum Terjadinya keberagaman Yang pertama Letak strategis Wilayah Indonesia Seperti kita tahu Bahwa Indonesia ini Memiliki letak yang strategis Yaitu Di antara Dua samudera Samudera Pasifik Dan samudera India Kemudian Diapit oleh Dua benua Yaitu Benua Asia Dan benua Australia Yang mengakibatkan Indonesia ini Menjadi Jalur Perdagangan Internasional Lalu Dalam jalur Perdagangan Internasional Ini Bukan hanya Menjadi Bukan hanya Membawa Bahan dagang Saja Tetapi tentunya Ketika para penduduk Ketika Orang asli ini Masuk ke Indonesia Melalui jalur Perdagangan Tentunya Mereka Membawa Kebudayaan Kebudayaan Mereka Dan Mereka juga Membawa Ajaran-ajaran Atau Kepercayaan Mereka Sehingga Terjadilah Keberagaman Di Indonesia ini Kemudian Yang kedua Adanya Yang kedua Adanya Kondisi Negara Kepulauan Kita juga Tahu Bahwa Negara Indonesia ini Adalah Negara Yang beribu-ribu Pulau Dengan Keadaan Ini Tentu Tentu Saja Dapat Mengakibatkan Komunikasi Antara Satu pulau Dengan pulau Lainnya Terhambat Komunikasinya Tidak Berlangsung Dengan Baik Kenapa Karena Di setiap Pulau itu Tentunya Dia memiliki Ciri khas Tersendiri Baik Pulau-pulau Yang Lainnya Jadi Tentunya Di pulau-pulau Tersebut Mereka Hanya Mengembangkan Kekhasan Atau Keciri khasan Mereka Masing-masing Karena Dikarenakan Inilah Terjadinya Persaingan Antara Pulau Yang Lebih Mengutamakan Mengembangkan Pulaunya Masing-masing Bedaan Kondisi Alam Seperti Kita Tahu Bahwa Indonesia Ini Memiliki Kondisi Alam Yang Berbeda-beda Misalnya Di Daerah Pantai Daerah Pemgunungan Daerah Subut Padang Rumput Datara Rendah Rawah Dan Laut Hal Ini Mengakibatkan Perbedaan Perbedaan Masyarakat Pun Terjadi Disini Bisa Kita Lihat Misalkan Perbedaannya Di bidang Mata Pencahayaan Penduduk Ataupun Makanan Makanan Pokok Dan Juga Bisa Kita Lihat Dari Pakaian Masyarakat Setempat Misalkan Bisa Kita Lihat Contoh Di Pesisir Pantai Di Pesisir Pantai Di Pesisir Pantai Mata Pencaharian Penduduk Itu Adalah Nelayan Dimana Bisa Kita Lihat Juga Ciri Khas Orang Pesisir Pantai Itu Suara Mereka Itu Lebih Besar Daripada Suara Orang Di Penggunungan Kenapa Karena Tentunya Ketika Mereka Berbicara Mereka Akan Beradaptasi Dengan Ombak Ombak Di Laut Kemudian Di Penggunungan Sendiri Bisa Kita Lihat Dari Mata Pencarian Mereka Lebih Mata Pencarian Mereka Adalah Petani Dimana Mereka Bisa Lebih Bercocok Tanam Di Sana Dan Juga Kalau Kita Lihat Dari Pakaian Mereka Tentunya Lebih Debal Daripada Orang Yang Di Pesisir Pantai Itulah Contoh Yang Menyebabkan Itulah Contoh Perbedaan Kondisi Alam Yang Menyebabkan Kondisi Mereka Berbeda-bedanya Tingkah Laku Mereka Cara Hidup Mereka Mata Pencaharian Mereka Bentuk Rumah Mereka Dan Kondisi Keuangan Mereka Juga Akan Berbeda Selanjutnya Adanya Keadaan Transportasi Dan Komunikasi Jadi Kemajuan Transportasi Dan Komunikasi Ini Juga Mempengaruhi Mempengaruhi Perbedaan Perbedaan Masyarakat Dimana Misalnya Di daerah Perkotaan Pemerintah Mereka Menyediakan Sarana Transportasi Umum Untuk Penduduk Di Kota Sedangkan Di desa Bisa kita Lihat Kondisinya Bahwa Di kota Ini Di desa Ini Sarana Umum Ini Tidak Terlalu Diperlukan Oleh Masyarakat Desa Dan Juga Di Dalam Bidang Komunikasi Kita Bisa Lihat Bahwa Akses Internet Juga Berbeda Tentunya Akses Internet Di Perkotaan Itu Lebih Bagus Daripada Akses Internet Di Pedesaan Teman-teman Ada Penerimaan Masyarakat Terhadap Perubahan Sikap Masyarakat Terhadap Sesuatu Yang Baru Baik Yang Datang Dari Dalam Maupun Luar Masyarakat Membawa Pengaruh Terhadap Perbedaan Masyarakat Misalnya Sikap Masyarakat Ini Ada Masyarakat Yang Bisa Menerima Perubahan Dengan Baik Tetapi Ada Masyarakat Yang Tidak Bisa Menerima Perubahan Tersebut Misalnya Bisa Kita Beri Contoh Penduduk Di Desa Yang Pergi Kota Mereka Yang Biasanya Memenuhi Kebutuhan Sehari Harinya Dengan Mata Pencarian Mereka Tidak Mampu Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari Harinya Bila Berada Di Kota Jadi Kondisi Inilah Yang Mengakibatkan Perbedaan Perbedaan Terjadi Tetapi Jika Penduduk Desa Ini Mampu Untuk Beradaptasi Di Perkotaan Maka Berarti Dia Mampu Menerima Perubahan Perubahan Tersebut Sekarang Teman-teman Karena Tadi Kita Udah Menjelaskan Faktor Penyebab Terjadinya Keberagaman Indonesia Sekarang Kita Akan Menjelaskan Keberagaman Suku Suku Ini Biasa Disebut Juga Dengan Etnis Menurut Konjaningrat Suku Bangsa Berarti Sekelompok Yang Memiliki Kesatuan Kebudayaan Dan Terikat Oleh Kesadaran Dan Identitas Diri Sendiri Jadi Ciri-ciri Yang Mendasar Dalam Membedakan Suku Ini Bisa Kita Lihat Dari Bahasa Bahasa Daerah Ada Istiadat Sistem Kekerabatan Kesenian Dan Tempat Tinggal Contohnya Ini Bisa Kita Contohnya Ini Adalah Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Penggunungan Tentunya Menggantungkan Dirinya Kepada Hasil Pertanian Sedangkan Masyarakat Atau Penduduk Yang Tinggal Di Daerah Pesisi Pantai Tentunya Lebih Menggantungkan Diri Terhadap Mata Pencarian Yaitu Nelayan Katakanlah Misalnya Contohnya Yaitu Keberagaman Suku Aceh Dan Yogyakarta Dimana Kita Tahu Bahwa Suku Aceh Dan Yogyakarta Ini Merupakan Daerah Istimewa Yang Ada Di Indonesia Misalkan Di Aceh Ada Disebut Dengan Kanduri Blam Dimana Kanduri Blam Dilaksanakan Oleh Masyarakat Petani Sebelum Mereka Turun Ke Sawah Kanduri Blam Ini Kanduri Blam Ini Adalah Upacara Kesuburan Yang Biasanya Dilakukan Setiap Sebelum Para Petani Itu Turun Ke Sawah Sampai Sekarang Kanduri Blam Ini Masih Dilaksanakan Oleh Para Petani Tidak Hanya Para Petani Yang Berkonstribusi Dalam Memperlancar Acara Kanduri Blam Ini Tetapi Seluruh Masyarakat Juga Berkonstribusi Untuk Melancarkan Upacara Kanduri Blam Ini Kemudian Seperti Kita Tahu Juga Bahwa Masyarakat Aceh Ini Merupakan Masyarakat Yang Penganut Agamanya Adalah Islam Ketiga Teman Teman Ada Keberagaman Agama Dan Kepercayaan Mengapa Indonesia Ini Memiliki Banyak Keberagaman Agama Karena Kekayaan Alam Yang Dimiliki Bangsa Indonesia Ini Diperlukan Oleh Bangsa Lain Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Indonesia Ini Merupakan Jalur Perdagangan Internasional Tentunya Tentunya Ketika Jalur Perdagangan Internasional Ini Terjadi Pihak Asing Atau Orang Orang Asing Yang Masuk Ke Dalam Indonesia Akan Menetap Di Sini Sehingga Terjadilah Keberagaman Kepercayaan Ataupun Keberagaman Keyakinan Dan Keberagaman Agama Di Indonesia Ini Pemerintah Hanya Mengakui Enam Agama Yang Pertama Agama Islam Kemudian Protestan Kemudian Kristen Hindu Buddha Dan Yang Terakhir Adalah Kong Kusyuh Selanjutnya Teman-teman Ada Keberagaman Ras Pada Dasarnya Teman-teman Kita Tahu Bahwa Manusia Ini Diciptakan Dalam Kelompok Yang Berbeda-beda Yang Merupakan Hal Mutlak Dari Tuhan Yang Maha Esa Istilah Ras Ini Juga Berasal Dari Bahasa Inggris Yaitu Res Dalam Undang-Undang 40 Tahun 2008 Bangsa Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Yang Menyebutkan Bahwa Ras Adalah Golongan Bangsa Berdasarkan Ciri Fisik Yaitu Ciri Fisik Yang Disebutkan Disini Yaitu Misalkan Perbedaan Bentuk Rambut Bentuk Badan Warna Mata Warna Kulit Dan Bentuk Muka Dan Serta Ciri Fisik Lainnya Yang Terakhir Teman-teman Ada Keberagaman Antar Golongan Dalam Masyarakat Terdapat Berbagai macam Kelas Sosial Yaitu Ada Kelas Atas Kelas Tengah Dan Kelas Menengah Tentunya Tentunya Dengan Berbagai macam Kelas Sosial Ini Seharusnya Tidak Menjadikan Menjadikan Ancaman Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tetapi Dengan Adanya Perbedaan Kita Harap Dengan Adanya Perbedaan Kelas Ini Tentunya Akan Lebih Mempererak Silaturahmi Kita Antara Perbedaan Perbedaan Kelas Sosial Tersebut Selanjutnya Teman-teman Kita Akan Membahas Arti Penting Memahami Keberagaman Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Seperti Yang kita Tahu Bahwa Bhinneka Tunggal Ika Memiliki Makna Berbeda Tapi Tetap Satu Tujuan Apakah Dia itu Berbeda Ras Berbeda Suku Berbeda Agama Berbeda Keyakinan Atau Perbedaan Perbedaan Lainnya Tetapi Tetap Tujuan Kita Adalah Tujuan Yang Kebukaan Undang-Undang Basar 1945 Alinnya Keempat Yang Mengandung Makna Yang Pertama Adalah Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Yang Seluruh Tumpah Darah Indonesia Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Bagi Bangsa Indonesia Keberagaman Suku Keberagaman Ras Golongan Keberagaman Agama Atau Kepercayaan Merupakan Kekayaan Yang Sangat Berharga Meskipun Kita Memiliki Keberagaman Agama Keberagaman Ras Suku Dan Makmur Keberagaman Keberagaman Bukan Merupakan Unsur Perpecahan Tetapi Keberagaman Ini Akan Menyatukan Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa Adalah Untuk Mempersatukan Perbedaan Agama Ras Antar Golongan Sosial Budaya Untuk Menjadi Bangsa Indonesia Tuhan Menciptakan Manusia Dengan Berbeda Beda Bukan Untuk Saling Bermusuhan Tetapi Tuhan Menciptakan Manusia Berbeda Untuk Tujuan Saling Mengenal Dan Saling Bersaudara Hal Inilah Yang Sesuai Dengan Semboyan Negara Kita Yaitu Bineka Tunggal Ika Berbeda Tetapi Tetap Satu Tujuan Sikap Toleransi Terhadap Keberagaman Agama Suku Ras Dan Antar Golongan Dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika Semua Manusia Pada Pada Dasarnya Sama Membedakan Perlakuan Terhadap Sesama Manusia Karena Perbedaan Fisik Ataupun Perbedaan Warna Kulit Itu Adalah Sebuah Kesalahan Menurut BGS Purwa Darmita Sikap Toleransi Ini Adalah Sikap Menenggang Berupa Menghargai Dan Memperbolehkan Pendapat Atau Pandangan Yang Berbeda Dalam Hal Ini Seseorang Harus Menghargai Pendapat Atau Pandangan Orang Lain Hal Ini Juga Telah Disebutkan Dalam Konstitusi Negara Kita Yaitu Undang Dasar 1945 Pasal 28 Yang Berbunyi Bahwa Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Mengeluarkan Pendapat Dengan Lisan Dan Tulisan Dan Sebagainya Ditetapkan Dengan Undang Dasar Jadi Teman Teman Di Dalam Undang Dasar Saja Kita Sudah Disuruh Untuk Menghargai Pendapat Orang Lain Jika kita Melanggar Undang Undang Dasar Tersebut Maka Artinya Kita Telah Melanggar Hukum Kita Akan Membahas Tentang Perilaku Toleransi Dalam Kehidupan Beragama Agama Di Indonesia Memiliki Peranan Penting Dalam Kehidupan Bermasyarakat Hal Ini Dapat Dilihat Dalam Ideologi Negara Indonesia Yaitu Ketuhanan Yang Maha Usah Yang Mengandung Bahwa Setiap Warga Negara Indonesia Harus Meyakini Atau Menganut Salah Satu Agama Yang Diakui Di Indonesia Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Pemerintah Indonesia Hanya Mengakui Enam Agama Di Indonesia Yang Pertama Adalah Agama Islam Tempat Beribadahnya Adalah Mesjid Yang Kedua Adalah Protestan Tempat Beribadahnya Adalah Gereja Yang Ketiga Adalah Katolik Yang Tempat Beribadahnya Adalah Gereja Yang Keempat Ada Hindu Tempat Beribadahnya Disebut Dengan Pura Yang Kelima Ada Buddha Tempat Beribadahnya Disebut Dengan Vihara Yang Kelima Ada Konghusu Tempat Beribadahnya Disebut Dengan Klenteng Negara Indonesia Menjamin Warga Negaranya Untuk Memeluk Agama Masing-masing Hal Ini Telah Dicantumkan Dalam Undang-Undang Rasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pasal 29 Ayat 2 Yang Berbunyi Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-tiap Penduduk Untuk Memeluk Agamanya Masing-masing Dan Untuk Beribadah Menurut Agamanya Dan Kepercayaannya Itu Ada Bentuk Perilaku Yang Diterapkan Dalam Kehidupan Keberagaman Agama Ini Adalah Melaksanakan Ajaran Agama Yang Dianudnya Dengan Baik Dan Benar Kemudian Menghormati Agama Yang Diakini Oleh Orang Lain Tidak Memaksakan Keyakinan Agama Sendiri Kepada Orang Lain Yang Terakhir Adalah Toleransi Terhadap Pelaksanaan Ibadah Yang Dianud Terakhir 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 Perilaku Toleransi Terhadap Keberagaman Suku Dan Ras Di Indonesia Seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berfirman Dalam Quran Surat Al-Hujarad Ayat 13 Yang Artinya Hai Manusia Sesungguhnya Kamu Kami Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Dan Menjadikan Kamu Berbangsa-bangsa Dan Bersuku-suku Supaya Kamu Saling Kenal Mengenal Sesungguhnya Orang Yang Paling Mulia Di Antara Kamu Di Sisi Allah Adalah Orang Yang Paling Bertakwa Kepada Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Dan Maha Mengenal Sikap Toleransi Yang Bisa Kita Lakukan Terhadap Keberagaman Suku Dan Ras Adalah Tidak Mengecek Kelakuan Atau Tingkah Laku Orang Lain Misalnya Kita Dikumpulkan Dalam Suatu Acara Yang Tentunya Dalam Acara Tersebut Berdatangan Orang Yang Berbeda Suku Berbeda Ras Dan Berbeda Bahasa Ketika Perbedaan Perbedaan Itu Terjadi Kita Harus Menghargai Mereka Misalnya Gaya Bahasa Mereka Berbicara Yang Keras Kita Tidak Mengejeknya Tetapi Kita Saling Menghargai Karena Kita Tahu Bahwa Bahasa Daerah Mereka Itu Dan Bahasa Daerah Kita Itu Berbeda Beda Kemudian Yang Ketiga Perilaku Toleransi Terhadap Keberagaman Sosial Budaya Ada Perilaku Yang Bisa Kita Terapkan Dalam Perbedaan Sosial Budaya Ini Yang Pertama Menghargai Serta Mengetahui Keanekaragaman Budaya Yang Dimiliki Bangsa Indonesia Kemudian Kita Mampu Mempelajari Maupun Menguasai Salah Satu Seni Budaya Yang Bukan Berasal Dari Daerah Kita Tetapi Berasal Dari Daerah Lain Misalnya Kita Tinggal Di Daerah Biret Tentunya Kita Akan Berbahasa Berbahasa Bahasa Daerah Yang Penduduknya Adalah Biret Tetapi Karena Kita Menghargai Bahasa Daerah Lain Kita Bisa Menguasai Bahasa Daerah Gayo Yang Tentunya Itu Bukanlah Tempat Tinggal Kita Bisa Menguasai Bahasa Gayo Itu Demi Melestarikan Kesenian Ataupun Minat Dari Minat Dari Kita Sendiri Kemudian Merasa Bangga Terhadap Budaya Bangsa Sendiri Walaupun Kita Hanya Tinggal Di Kabupaten Biret Tetapi Di Gayo Luwes Juga Merupakan Daerah Bangsa Tempat Kita Tinggal Kemudian Yang Terakhir Adalah Menyaring Budaya Asing Yang Masuk Kedalam Bangsa Indonesia Dan Menyesuaikannya Dengan Bangsa Indonesia Atau Dengan Tempat Daerah Tempat Kita Tinggal Nah Nah Teman Hanya Inilah Yang Dapat Saya Sampaikan Tentang Keberagaman Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Dalam Bingkai Dineka Tunggal Ika Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jika Ada Kesalahan Kata Ataupun Kesalahan Makna Dalam Perkataan Saya Semoga Materi Yang Telah Saya Sampaikan Bermakna Dan Bermanfaat Bagi Teman Dalam Kehidupan Sehari Terima Terima Warahmatullahi Wabarakatuh